manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang penilaian somatip dan formatif oke kawan-kawan berarti ini kaitannya dengan penilaian somatip dan formatif untuk materi ini sebenarnya sudah Maki buatkan di video sebelumnya dengan judul penilaian formatif dan somatip silahkan kawan-kawan secing lagi video Maki belajar itu sudah diupas duntas oleh Maki ya terkait dengan jenis penilaian somatip ini oke yang A penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan persadidik bener gak? bener ya jadi mendeteksi penguasaan persadidik oke ya coba bener penguasaan kade sorry lah kade ini ada kadenya ya ada kade persadidik penilaian formatif digunakan sebagai acuan keberhasilan mengajar gak formatif ya tapi ini somatip kalau keberhasilan mengajar kalau penilaian somatip digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses mengajar nah ini kalau proses ini masuknya ke kade masuknya ini sorry formatif ini formatif bagusnya pakai ini ya penilaian somatip digunakan untuk mendeteksi perlaku pesadidik ini juga masuknya kalau somatip itu kan akhir tahun biasanya ya jenis penilaian somatip itu kayak pas, penilaian akhir tahun atau was lah was, was gitu kalau formatif itu biasanya setelah proses pembelajaran gitu jadi ini bagusnya ini masuknya ke formatif harusnya ya bukan somatip makanya somatip digunakan sebagai acuan keberhasilan sila dalam menguasai indikator kade nah ini juga harusnya formatif itu kawan-kawan ya jadi yang betul itu adalah yang penilaian formatif digunakan untuk mendeteksi penguasaan kade pesadidik jadi biasanya setelah proses pembelajaran setiap kade untuk mendeteksi apakah apa yang sudah kita berikan ke kade yang sudah kita berikan kepada pesadidik itu sudah berhasil atau belum maka kita gunakan penilaian formatif jadi sifatnya kalau penilaian formatif itu berkesinambungan kalau somatip itu biasanya uas kayak uas UTS kayak gitu kawan-kawan ya jadi jaman yang mereka untuk soal nomor ini ada yang gitu kawan-kawan anzen inap-inap jadi mantap kalau mantap next soal nomor 2 seorang guru memberikan sebuah ulangan kepada pesadidik yang terdiri dari 20 soal oke ada 20 soal dari 20 soal tersebut hanya 8 soal yang mampu dijawab dengan benar oleh semua pesadidik pertidakuan soal wah sementara itu 12 soal lainnya tidak bisa dijawab dengan benar oleh 3 per 4 dari jumlah pesadidik jadi hampir berapa persen 75 persen berarti ya jadi kalau ada siswanya berapa 30 misalkan ya yang bisa menjawab itu berarti kalau 75 persen dari 30 berapa 3 per 4 dari 30 aja gitu 90 bagi 4 berapa tuh iya betul oke ini berarti 90 bagi 4 aja kawan-kawan ya coret coret 2 30 45 bagi 2 berarti kurang lebih 22 orang 23 orang lah gitu yang tuntas yang tidak tuntas ini bete belum tuntas gitu ya kalau ini yang 7 orang tuntas berarti kalau ini kalau dia itu masuknya 73 per 4 itu berarti kan 3 per 4 itu sama dengan 75 persen ya kawan-kawan kalau 75 persen maka yang perlu dilakukan oleh guru itu adalah pembelajaran ulang pembelajaran ulang kawan-kawan namun setelahnya ya dia lakukan analisis dulu terhadap 8 soal ini gitu 12 soal ini apakah soalnya sudah di analisis atau belum kalau belum dari sini memungkinkan kita yang salah membuat soal gitu kan kenapa karena soal yang begitu kan harus dianalisis dulu sebelum berikan bahkan dia harus dicoba dulu gitu kan ya baru diperbaiki hasilnya kan setelah di hadisi harus dicetak ulang lagi bahkan kita harus dianjurkan untuk membuat blueprint terlebih dahulu saat kita akan membuat soal pokoknya sudah disediakan oleh makhluk di video makhluk sebelumnya tentang kaedah penulisan soal silahkan kawan setiap lagi ya kaedah soal gitu jadi kalau begitu jenis remedia yang cocok diterapkan dalam kasus terbuka adalah apa A. menerapkan sistem pembelajaran media tutor sebayang enggak ya wrong menerapkan sistem pembelajaran media penugasan wrong menerapkan sistem pembelajaran media tugas kelompok wrong memberikan sistem pembelajaran media dengan pembelajaran ulang nah ini dia kalau dia lebih dari 75% maka yang remedia yang cocok 7-8-7 pembelajaran ulang kawan-kawan jadi memberikan sistem pembelajaran media dengan pembelajaran kurikulum kalau pembelajaran turikulum apalagi ya jadi kalau pembelajaran kurikulum itu masuknya ke pengayaan kawan-kawan nih silahkan silahkan lagi video maaf ya tentang pengayaan dan program media ya ini yang paling tepat gitu ya pembelajaran media tugas kelompok ini remedia tutup sebarang itu kalau dia itu 20% pembelajaran media penugasan juga ini kalau lebih dari 20% kurang dari 50% termasuknya ini 20% lebih dari 20% kurang 50% itu kawan-kawan ada jadis ada tiga jadis pemberian tugas kan ada yang lebih dari 20% dan kurang dari 50% ada yang kurang dari 20% dan ada yang lebih dari 50% gitu kawan-kawan ada pembelajaran ulang silahkan silahkan pasang sepatu dan lima tas adalah 600 ribu yaudah kita misalkan aja langsung gitu kawan-kawan jadi 2X sepatu X kemudian tasnya Y sama dengan 600 ribu katanya 600 aja tulis disini nah sedangkan harga 3 pasang sepatu berarti 3X ditambah 2 tas itu 572 2 tas 2Y semeninan 570 pertanyaannya adalah harga sepasang sepatu dan sebuah tas adalah yaudah ini kita cari kopisinya yang dulu ya kopisinya yang cari sama kita berarti 2 ini ini 2 ini 3 kan gak ada sama ya kalikan 2 yang ini kalikan 3 yang bawah kalikan 2 kenapa? karena kita akan hilangkan X parabel X berapa? gitu pelan-pelan nih takutnya ada yang kecepatan makanya gitu ya parabel X kan yang atas 2 maka yang 2 disumbang di bawah parabel X yang bawah itu 3 disumbang di atas gitu maksudnya kalikan sih kawan-kawan sama semuanya 2X x 3X 6X 3Y x 3 9Y sama dengan 600 x 3 iya betul 1800 3X x 2X 6X plus 2Y x 2Y 2 iya betul 4Y 570 x 2 berapa 1040 kan kurangi kan sudah sama tuh X nya 6X ke atas kalau banyak yang ini 6X koficiennya sorry koficiennya 6X 6X gitu ya 6X harus berapa ini operasinya iya betul kurang supaya jadi 0 kan jadi ini habis 6X kurangi 6X 9Y kurangi 4Y itu 5Y ini jawabannya 0 10 kali 4 6 760 6X 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 10 10 bagi 5 2 152 rupiah berarti 152 ribu ya berarti ini yanya yaitu apa tas tasnya 152 ribu oke dapat sekarang dapat kita nyari X kalau nyari X berarti kita substitusi ini ke salah satu persamaan yang ini mau ini satu boleh yang kedua boleh misalkan yang satu aja 2X ditambah 3 atau karena yanya yang paling kecil ini ya kita ambil pilih yang paling kecil yang kopecia pariabanya eh sorry kopecia ini kan yanya 2 ya ambil yang bawah 3X tambah 2Y sebandingan 570 3X ditambah 2Y ini kan sudah ada 152 ya sebandingan 570 3X tambahin ini berarti 304 kan 304 sama 570 berarti 3X sama dengan 570 dikurangi 3 eh dikurangi 304 10 4 6 6 juga 5 kalau 3 266 bagi 3 266 bagi 3 kira-kira dapat ini 26 berapa ini 26 bagi 3 dapat 8 kali 3 24 24 oke 4 26 bagi 3 juga 8 juga 8 bagi 3 24 juga 20 ini kurang ini kurang cantik ini kemungkinan ada coba kalau cara gitu disini cara-cara manualnya gitu kamu camal cara manual atau cabi cara bingung nah kalau cepetnya kawan-kawan ya kita cek aja kesini 2x tambah 3x bisa gak boleh kita tambahin aja 5x plus 3y 3y ternyata ini bukan 3 sorry pantesan itu kita gak ketemu ya yang bawah 3 5 ditambah ini berapa 3 ya oke ternyata ya oke oke pantesan ini masa 3y 5y kali 39 gitu ya sorry malaki yaudahlah kalau gitu pantasan gak ganjik gak bisa dibagi yaudah ini sama malaki ganti aja jadi 3 biar enak ya oke ini juga 3 berarti oke ini cara ini ternyata ini susah kan cara manual atau cabi cara bingung susah gitu cara susah ini gitu supaya mudah kita ganti ininya tiga aja biar mudah kalau ketung soal seperti ini pertama kawan jumlahin aja ininya 2x tambah 3x 5x 3y tambah 2x 5y tambahin juga 600 ini biar bulat ini sama maki diganti jadi 550 aja lah jadi 550 ya biar enak gitu oke jadi atau 500 aja lah biar enak ya ini jadi bukan 570 tapi 500 ribu gitu jadi 1.100.000 kan nah gitu maksud aja nah ini 5 ini 5 gitu kan kita bagi 5 semua kan ditanyakan agak sepasang sepatu berarti X sama Y ya kita bagi 5 supaya jadi X ini kan ketemu X ditambah Y sama dengan 1.100.000 dibagi 5 110 bagi 5 kita coba lihat 2 kali 5 10 22 wah ternyata 22 berarti 220 ribu kan gitu ketemu kan ada yang 120 enggak ada ya kita ganti aja yang 10.000 di 20.000 gitu kan ya nah jadi jawabannya betul yang 220.000 itu kan jadi kalau ketemu soal dengan soal seperti itu maka nanti kawan kawan cara cepatnya cara manual kayak gini nih cuma hati-hati nih dalam penulisan ininya tadi koepisien kemah tadi kan ini harusnya 5 jadi 3 otomatis kesini salah cuman ada cara cepetnya yaitu dengan jarak dijumlahin aja kalau ditanyakan x plus y udah coba jumlahin dulu ini kalau misalkan ini bisa dibagi disederhanakan jadi x plus y baru boleh kecuali kalau nanti hasil penjumlahan itu 5x plus 7y sama dengan 1.100.000 nah yang ditanyakan adalah x plus y nah ini soal cpne soal un itu kemungkinan pakai rumus cepat yang ini jadi si pembuat soal menghendaki kita untuk menjahkan dengan cara cepat cara unik gitu kan i disini sudah selesai masalah minumnya tebut sosok selalu masalah disemuan disemui pus solution biar apa iya betul biar yang diserasi gitu kan ya misalnya kayak gini ketidakmampuan seorang pesadidik yang mengacu kepada gejala dimana pesadidik tidak mampu belajar seperti membaca menulis mau berhitung yang disebabkan otak tidak mampu memproses informasi yang telah didapat dengan sebagaimana mestinya ada pun jenis kesusatan belajar yang maksud adalah A. Learning Disorder B. Under Receiver C. Slow Learner D. Learning Disfunction Learning Disability ya berarti kita harus tahu nih definisi dari masing-masing ini kawan-kawan nah oke ini dia definisi pertama learning disorder itu adalah kawan-kawan ada suatu keadaan dimana ketika si individu itu mengalami kesulitan mengerti kemampuan dasar jadi kesulitan mengerti kemampuan dasar seperti membaca menulis berhitung nah itu kalau ada pesadidik yang mengalami kesulitan membaca menulis berhitung maka dia itu learning disorder apabila apa apabila disebabkan pesadidik tersebut mengalami dispungsi otak namanya juga dispungsi dispungsi otak atau otak tersebut tidak mampu memproses informasi yang tadi dapat sebagai mestinya oh yaudah berarti yang ini jawabannya kawan-kawan dia ketemu ya langsung oke tapi kan kita perlu tahu under receiver itu yang kalau under receiver itu adalah sebutan untuk pesadidik yang mengalami under estimate yaitu ke suatu kondisi dimana ada angka prestasi orang belajar berada jauh di bawah yang diperkirakan perkiraan dapat dilakukan dengan mengukuran menggunakan perikatur atau alat tertentu jadi gini nama juga receiver dari achievement penilaian nilailah under receiver itu di bawah nilai jadi kalau ada pesadidik yang nilainya itu di luar prediksi yang kita perkirakan harusnya misalkan seorang pesadidik itu meraih nilai 80 ternyata pas ulangan atau pengukuran KD baik itu secara pemerintah maupun sumatif itu meraih nilai 40 ini kan di luar dugaan berdasarkan nilai maka itu namanya adalah kesulitan belajar bentuknya under receiver sementara kalau learning disability namanya juga disability kata dasarnya disabilitas yaitu gangguan bersistem sarap yang beraih membelajar dasar seseorang seperti membaca menulis dan berhitung itu sarap oke kalau learning dysfunction merupakan ada tadi perasaan udah nih dysfunction tadi oh enggak belum ya oke itu yang tadi itu learning disorder sorry nah kalau learning dysfunction itu merupakan gejalaan dimana proses belajar yang dilakukan oleh siswa tidak berfungsi dengan baik meskipun sebenarnya tidak menunjukkan subnormalitas mental gangguan alat indah atau gangguan jadi kalau ini cuma dia itu tidak disabilitas dia normal gitu tahun cuman hasil belajar jelek gitu kan kan kenapa karena persengan tidak apa siswa tidak berfungsi dengan sebaik sebenarnya jadi dia itu tidak padahal tidak ada gangguan alat indah maupun alat psikologis misalkan biasanya akan dia kesulitan belajar saat tidak mampuan dia melihat misalkan gitu ya memelihat atau membaca tulisan yang dilakukan oleh guru di depan kelas karena ada gangguan mata sehingga enggak ini kalau ini normal cuman dia tidak mampu memproses hasil belajar gitu kawan-kawan disto learning dispension namanya ada lagi lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektifnya sedikit di bawah anak normal itu tetapi tidak masuk anak tunagrah kita biasanya mereka IQ 80-85 mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama juga lamban gitu gitu aja lah kalau lamban atau slow lambat gitu kan kan ya berarti dia harus memahami cuman dalam waktu yang lama yaitu namanya slow learning jadi yang mana ya learning disorder ya gitu karena disebabkannya ketidak disfungsi otak atau otak tidak mampu proses informasi yang telah didapat dengan sebuah istrinya oke lanjut nomor five nomor five disini sudah masalah nomor masalah minumnya teh botol selalu selalu lebih masalah disemuan jadi semuanya perso lu sen berapa iya betul beres segitu kan ya dis otot yang membantu pernafasan seseorang satiduro ini berarti materi A otot polos B otot bicep C otot tricep D otot jantung E otot lurik yang mana nih berarti kita harus tahu nih otot bicep itu apa otot tricep pertama nih dimulai dari otot bicep otot 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 bicep berahi atau lebih dikenal secara umum dengan otot bicep walaupun ada beberapa otot lain yang mengandung kata bicep adalah otot besar berkepala dua katanya karena beroreo pada dua tempat yang berbeda terletak di sepanjang atas lengan eh lengan atas dua caput tersebut adalah caput longun panjang itu otot bicep dia dikenanya dengan otot bicep ada otot besar berkepala dua gitu katanya bukan kan ini yang membantu kita bernapas saat tidur apa otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pemudara bekerja dengan pengaturan dari sistem sarap tak sadar atau sarap otom otot polos dibentuk oleh sese otot otot yang terbentuk dari gelombu gelondong dengan kedua ujung meluncing misalnya menjadi satu inti dua itu otot polos ini definisi otot polos berarti ini juga bukan bicep bukan oke secara kira apa ya tricep sering dikatakan otot tricep memberikan istilah untuk kurang tepat karena ada otot lain yang mengandung kata tricep adalah otot besar berkepala caput tiga kalau tadi kan caput dua bicep kalau tri ya tiga ini juga bukan berarti tricep otot jantung adalah jenis otot lurik tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung khususnya makalim otot jantung adalah satu dari tiga jenis otot yang ini adalah otot lurik atau otot polos oh kalau ini otot otot jantung kayaknya ya otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempelnya pada rangka dan digunakan untuk bergerakan otot ini punya pigment myoglobin dia memperlihatkan pigment itu jenis marah kan dan mendebenasi tubuh perte berata otot ini disebut lurik karena adanya otot karena pada otot ini tampak daerah gelap myosin dan terang benar-benar tinggal dibaca aja nah berarti otot tak sadar otot jantung berarti ya tadi otot tidak sadar otot lurik tidak sadar gitu otot jantung berarti kawan-kawan jadi yang ini tuh otot jantung kenapa karena pernafasan kita saat atau seseorang saat tidur itu tidak dalam keadaan sadar kan kayak maaf ini saat tidur gak tau ya makanya berapa saat itu tidak yang jelas pasti bernapas ketika maaf tidak bernafas berarti tidak akan gini kalau kan tidak akan bertahan hidup gitu kawan oke lanjut oke soal nomor 6 nih nomor 6 kalau gak salah si soalnya terakhir masih ada ternyata ya nomor 6 nomor 6 nomor berapa nih oke pak Aki adalah seorang guru kelas 5 memberikan penilaian sikap B pada Akel wah pak Aka wah adanya pak Aki adalah guru PAI kelas 5 memberikan nilai A pada Akel juga dan pak Akol aduh ada Aki Aka Akel Ako gitu adil guru saingis memberikan nilai C pada Akel dari bersebut manakah penyataan ini yang paling tepat Aki yang mendapat nilai A jelas rong kawan kan Aki yang mendapat nilai B rong Aki yang mendapat nilai rata-rata dari guru kelas guru agama dan guru basa inggris ini kayak bisa jadi Aki yang mendapat nilai C rong Aki yang mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas guru agama dan guru basa rong oke kawan-kawan ini berarti terkait dengan penilaian sikap sebagaimana yang sudah disebutkan sama Aki di video tentang penilaian silahkan kawan-kawan berarti lagi bahwa penilaian sikap itu hanya boleh dilakukan oleh wali kelas gitu ya kalau di SMA itu atau SMP wali kelas kalau di SMA berarti guru kelas nih ini yang wajib melakukan penilaian guru PAI kelas guru kelas 5 ini nih Pak Aki kemudian kalau mana lagi nih ada lagi guru kelas guru agama dan guru olahraga mana ada guru kok ada guru agak disini salah ngambil ini sama ini makin oke memberikan nilai C pada akhir dari mana oke guru olahraga dan guru olahraga kak guru agama dan guru bahasa inggris kalau bahasa inggris sebetulnya enggak harus ya guru kelas guru agama dan guru PKN kalau mau jadi kawan-kawan bukan pkwun olahraga PKN lah gitu tulis tapi cenggak diceritakan disini ya jadi kawan-kawan sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa yang yang dibolehkan mengakuan penilai itu diantaranya wali kelas atau guru kelas kemudian guru PAI dan guru agak PKN kawan-kawan ya jadi sebetulnya tiap guru mata pelajaran boleh tapi boleh enggak kita melakukan penilai boleh guru mata pelajaran tinggal nanti untuk referensi untuk kita berikan nilainya tapi untuk jadi bahan referensi di guru kelas nah yang wajib itu melakukan penilai itu guru kelas atau wali kelas guru agama sama PKN gitu kawan-kawan ya jadi harusnya ini PKN bukan olahraga keluarga enggak wajib itu ya dan guru olahraga kalau guru olahraga iya gitu kan kalau guru olahraga gimana wajib enggak ada ya ini enggak ada wajib itu kaling guru PKN kalau guru guru olahraga juga kalau di SD itu kan guru kelas enggak guru kelas enggak kecari kalau ada guru kelas olahraga guru kelas 5 guru kelas 5 memberikan dia guru kelas gitu berarti kemudian guru PAI kelas 5 tapi wajib itu ya jake logisnya guru PKN kecuali kalau guru olahraganya dia mengajar di kelas 5 juga guru kelas 5 guru kelas juga merupakan guru kelas boleh gitu jawaban itu ya jadi guru kelas guru PAI yang wajib melakukannya itu sama guru PKN kalau enggak saya seperti itu silahkan pokoknya kalau sedikit lagi video sebelumnya oke oke nomor 7 pakai sedang melaksanakan proses pelajaran dimana pasar didik disuruh mengolah buah segar untuk berjadikan minuman mode penjalan yang tepat adalah A cooperative learning B pros proyek best learning C contextual teaching and learning inquiry learning D kalau disuruh membuat buah segar untuk jadikan minuman ini kalau cooperative itu di cooperative itu kelompok ya maksudnya kelompok pembelajaran kelompok berbasis kelompok nih proyek berseninya bisa jadi ini proyek kita ngasih proyek aja gitu tugas konteks teaching and learning juga masuk ini karena pembelajar yang bisa jadi inquiry menemukan kalau inquiry itu kayak kontrik semula jadi kayak mencipta rumus menemukan rumus menemukan konsep gitu ya problem best learning berbasis masalah ini bukan antara yang ini proyek best learning antara sama contextual teaching tapi kalau konteks ini hidupan nyata nih hidupan sehari biasanya dikaitkan hidupan sehari berarti yang paling cepat tepat untuk model pembelajaran yang dipakai dalam B begitu kan non sen ini mantap